Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Stephanie Angel dengan MIMP2210102004. Berikut saya akan menjelaskan produk atau jasa konsumsi. Produk saya itu Triple All Stunchies & Craft. Baik, berikutnya langkah-langkah. Satu, menentukan produk yang akan dibuat, dibuat konsep bisnisnya. Nama produk, Triple All Stunchies & Craft. Dua, deskripsi dari produk dan jasa tersebut. Deskripsinya ialah sebuah UKM yang menawarkan berbagai jenis scrunchies dan kerajinan tangan yang unik dan kreatif. Pengrajin mengutamakan kerajinan tangan yang rapi, kuat, dan tahan lama. Para pengrajinnya juga memberikan kehatian detail yang tinggi untuk memastikan setiap produk memiliki finishing yang sempurna. Tiga, bentuk paket penjualan. Bentuk paketnya itu ada satuan, ada paketan. Yang satuan kami bandrol dengan harga dari harga per visisnya 3.000 sampai dengan 35.000. Untuk per paketnya, bandrol dari harga 100.000 sampai dengan 350.000. Baik, kemudian mengidentifikasi target pasar. Target utama kami ialah pemasaran masal, pemasaran terkonsentrasi, dan pemasaran mikro yang ditunjukkan untuk para pengunjung mal-mal yang berdatangan dari berbagai daerah. Lalu, target lokasi kami, listrik, yaitu pengunjung dari berbagai macam suku bangsa. Identifikasi alasan pengembangan produk, kesenjangan produk dan jasa itu kualitasnya baik. Dan jahitannya juga terjamin kuat. Untuk peluang-peluang pasar, pengembangan produk, ya menjual produk baru, menjual produk baru, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Lalu tujuan produk, pengembangan fitur spesial, tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Yaitu produk kenyamanan. Produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu, ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Fitur-fitur yang diutamakan adalah cerita dan asosiasi. Manfaat produk atau jasa tersebut ialah fashion untuk manfaat lainnya, fashion sehari-hari baik di rumah ataupun di tempat kerja. Reliabilitas produk atau jasa tersebut, ialah ruang lingkup, rencana, proposal branding, tim konsultan, penghargaan, dan pengakuan masyarakat. masyarakat sekitar yang sudah berkunjung dan membeli produk tersebut. Lalu, kualifikasi tim. Kualifikasi timnya adalah level keraka kualifikasi dari 1 sampai 9. Sekian dari presentasi saya dan makalah saya. Terima kasih.